Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Pada materi yang ketujuh di Flash Tutorial Paket Dasar, kita mau meng-import video Pada dasarnya, file video yang direkomendasikan oleh Flash disini adalah FLV Jadi kita bisa mengubah formatnya jika video kita selain FLV, kita ubah dulu ke FLV Tapi disini saya mau mencoba saya import video selain FLV Oke, kita buat project baru, New Dan disini saya ambil Flash File ActionScript 2 dan saya tekan OK Lalu setelah muncul semacam ini, project kita sudah jadi Jadi saya menuju ke file lagi dan import to library Dan disini saya akan mengambil QuickTime Movie Disini sudah ada asa opening, QuickTime Jika kita mengambil detail, disini ada QuickTime Movie Oke, seperti itu dan saya tekan Open Disini ada pernyataan semacam ini Bahwa file ini tidak support di Flash S4 Saya tekan OK Oke, dan disini ada dialog lagi Kita membutuhkan external video playback Kita mau membuat playbacknya kita mengambil dari external Dan kita bisa mengambil disini Lalu disini jika kita membutuhkan format FLV Langsung kita masuk ke Launch Adopt Median Encoder Jika kita menginstallnya Lalu disini ada Embed FLV Dia akan berada di timeline nanti Tapi disini mati Jadi masih tidak bisa kita Dan yang bisa adalah Load External Video with Playback Component Saya tekan OK Otomatis dia akan seperti ini Disini ada playbacknya Saya mengaktifkan salah satu Oke, seperti itu Dan saya tekan Next Finish Dan disini ada warningan lagi Bahwa next theme break not supported Saya tekan OK Dan disini jika kita memaksakan untuk test movie Maka tidak akan memutar apapun Saya hapus disini Saya aktifkan lalu tekan Delete Dan disini saya mau menuju ke file lagi Import Import to Library Dan saya memilih FLV Yang direkomendasikan oleh Flash Saya tekan Open Otomatis dia akan seperti ini Load External with Video Playback Component Bisa tekan Next Dan disini saya mau memilih ini Dan saya tekan Next Lalu Finish Otomatis Flash akan mengkalkulasi tentang metadata Saya bisa mengaturnya di titik tengahnya Saya aktifkan Light Dan disini Saya tekan Saya tutup lagi dialognya Saya atur penempatannya Dan jika saya test movie Maka kita sudah mempunyai player semacam ini Dan disini kita bisa Membalikkan Memutar ulang Dan disini ada Nightbrain Saya mau merubah Di Properties Window Properties Saya mau merubah Disini backgroundnya Saya aktifkan mungkin segini Biar kelihatan playnya dimana Saya tes movie lagi Saya sudah mempunyai semacam ini sekarang Dengan hanya Pemasukan video yang berupa FLV Saya tutup Dan saya hapus lagi Dan sekarang saya menuju ke file lagi Dan import Saya menuju ke import to library Dan disini saya ambil FLV Jika kita detail akan tahu persis FLV Dan saya tekan Open Tapi disini saya mau mengaktifkan yang kedua Yaitu Embed FLV in SWF Semacam itu Dan saya tekan Next Disini ada Pernyataan lagi Bahwa Akan disediakan timeline Sepanjang video Yang kita masukkan Disini ada Kita langsung bisa menciptakan Sebuah movie clip Atau grafik Disini saya mau membuat Embedded video Saya tekan Next Dan Finish Otomatis saat saya mengaktifkan Window Disini library Disini sudah ada Asa opening Yang berupa Embedded video Saya masukkan Seperti ini Otomatis Di timeline kita Sudah ada video Sepanjang 273 frame Dan jika kita putar Ctrl test movie Kita telah mempunyai video Tanpa Control Sama sekali Karena disini kita Mengaktifkan Embedded video Dan disini Diputar Sesuai dengan frame Lalu di bagian Properties Di sini Saya mengaktifkan Ini Dan saya pergi Ke sini Kita klik Di luar video Dan disini Frame rate nya 12 Tadi Cenderung lambat Karena disini Kita aktifkan Menjadi 25 FBPS Saya tekan OK Saya tutup Lalu saya Control Test movie lagi Maka video kita Akan diputar Dengan normal Sesuai aslinya Karena aslinya Memang kita Memang kita Memang 25 frame per second Dan disini Akan diputar Secara terus menerus Karena Tidak ada perintah Lagi Di Embedded video Oke Saya seleksi Dan saya Buang lagi Dan disini Saya Remove Dan saya Aktifkan Gframe lagi Dan saya Membuka file lagi Dan import To library Saya aktifkan FLV Dan saya Mengambil Embed FLV Lalu Next Dan disini Saya memilih Movie clip Apa yang terjadi Saat kita Memilih Movie clip Finish Otomatis Setelah Saya buka Di window Library Disini ada Movie clip Adalah lambangnya Seperti ini Ini embedded Dan ini movie clip Langsung saya drag Kesini Dan disini Di timeline Kita hanya punya Satu Frame Dan jika Di video ini Saya double click Maka saya Baru Mempunyai Frame Sebanyak Tadi Sebanyak Di embedded Video Dan jika Saya Control This movie Akan sama Hasilnya Saya tutup Dan bedanya Hanya Disini ada Asa opening Satu Berupa movie clip Dan saat Kita masuk Di scene Satu Tidak ada Apa-apanya Dan tidak ada Frame yang banyak Disini Oke Saya hilangkan Dan saya Import lagi File Import Langsung Saya import Two states Dan saya Aktifkan Asa opening FLV Open Dan disini Embed FLV Lalu Next Dan disini Saya Aktifkan Graphic Saya Next Dan finish Disini Langsung Kita mempunyai Semacam ini Graphic Dan jika Graphic Ini Saya Buka Maka Sudah Ada Embedded Video Disini Dan jika Saya kembali Ke scene Satu Dan Control Test movie Dia Tidak Akan Memutar Karena Disini Berupa Grafik Oke Sekian Penjelasan Tentang Video Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Tutorial Berikutnya Salam